F-16 Fighting Falcon F-16 Fighting Falcon, juga dikenal sebagai Viper, adalah pesawat tempur serbaguna yang dikembangkan oleh Lockheed Martin. Ini adalah salah satu pesawat tempur yang paling banyak digunakan di dunia, dan telah digunakan oleh banyak negara sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1978. Berikut adalah beberapa informasi tentang F-16 Fighting Falcon. Sejarah singkat, F-16 adalah hasil dari program Lightweight Fighter atau LWF, yang dimulai pada tahun 1970 untuk mengembangkan pesawat tempur yang lebih murah dan ringan dibandingkan dengan pesawat tempur generasi sebelumnya. Pesawat ini pertama kali diperkenalkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1978. Fitur utama, F-16 dirancang dengan konsep, Fly-by-Wire, yang membuatnya sangat responsif terhadap input pilot. Ini adalah pesawat tempur serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai peran, termasuk superioritas udara, serangan darat, dan serangan permukaan. Senjata dan kemampuan, F-16 dilengkapi dengan berbagai senjata udara ke udara dan udara ke darat, termasuk rudal M-9 CD-Winder dan bom presisi. Pesawat ini juga memiliki radar canggih dan sistem avionik yang memungkinkan untuk melaksanakan berbagai misi dengan akurasi tinggi. Varian, selama beberapa dekade, F-16 telah mengalami berbagai pengembangan dan evolusi. Ini termasuk varian satu tempat duduk dan dua tempat duduk, serta varian dengan kemampuan yang ditingkatkan. Penggunaan internasional, F-16 telah diekspor ke banyak negara di seluruh dunia dan digunakan oleh lebih dari 25 negara sebagai pesawat tempur utama mereka. Ini telah terbukti menjadi pesawat yang andal dan efektif dalam berbagai konflik. Keunggulan, salah satu keunggulan utama F-16 adalah keandalan dan kemampuan untuk beroperasi dari pangkalan udara yang berbeda dengan biaya perawatan yang rendah. Ini juga dikenal karena kemampuan manuver tinggi dan kemampuan supersoniknya. F-16 Fighting Falcon adalah salah satu pesawat tempur paling ikonik dan sukses di dunia. Meskipun telah ada banyak pesawat tempur generasi berikutnya, F-16 tetap menjadi bagian penting dari kekuatan udara banyak negara dan akan tetap beroperasi selama beberapa waktu ke depan. Sukhoi Su-35 adalah pesawat tempur jet tempur superioritas udara generasi keempat plus yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia Sukhoi. Ini adalah salah satu varian dari keluarga pesawat tempur Sukhoi Su-27 yang terkenal. Berikut adalah beberapa informasi tentang pesawat tempur Su-35 Flanker. Sejarah singkat, pengembangan Su-35 dimulai pada tahun 1980-an sebagai pengembangan lebih lanjut dari Su-27 yang sudah ada. Pesawat ini pertama kali diresmikan oleh Angkatan Udara Rusia pada tahun 2007. Fitur utama, Su-35 adalah pesawat tempur serbaguna dengan kemampuan superioritas udara yang kuat. Ini dapat digunakan dalam berbagai peran, termasuk serangan darat, intersepsi, dan pertempuran udara. Ini memiliki kemampuan manuver tinggi dan dapat melakukan berbagai manuver yang canggih. Senjata dan Kemampuan Su-35 dilengkapi dengan berbagai senjata udara ke udara dan udara ke darat, termasuk rudal R-77 dan R-73. Ini juga dapat membawa bom presisi, rudal jelajah, dan berbagai jenis senjata lainnya. Radar dan Avionik Pesawat ini dilengkapi dengan radar pesa pasif elektronikalis Kenneth Array, yang canggih, yang memberikan kemampuan deteksi dan pelacakan yang tinggi. Sistem avioniknya yang modern memungkinkan pilot untuk memiliki situasional awareness yang tinggi. Penggunaan internasional Meskipun dirancang dan diproduksi di Rusia, Su-35 telah diekspor ke beberapa negara mitra, menjadikannya pesawat tempur yang digunakan secara internasional. Keunggulan Salah satu keunggulan utama Su-35 adalah kemampuan manuver tinggi yang memungkinkannya untuk berlaku di berbagai situasi pertempuran udara. Ini juga memiliki jangkauan yang signifikan dan dapat menghadapi ancaman udara yang semakin kompleks. Su-35 Planker adalah pesawat tempur yang kuat dan canggih yang menjadi salah satu komponen penting dalam kemampuan pertahanan udara Rusia dan negara-negara yang menggunakannya. Itu memainkan peran kunci dalam proyeksi kekuatan militer Rusia dan telah digunakan dalam berbagai konflik dan latihan militer. Terima kasih telah menonton!